Hai assalamualaikum teman-teman selamat siang di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengganti tuas shower ini yang berwarna shiver itu patah ibaratkan ini patah ya teman-teman jadi permintaan subscriber Bang bagaimana cara mengganti tuas pencetan shower yang patah Oke teman-teman saya akan mencoba untuk memperbaikinya pertama kita buka bagian bawah shower seperti ini terus kita ambil yang warna hitam itu jadi ini posisinya soalnya yang berwarna putih ya teman-teman kita menggunakan obeng atau menggunakan apa aja yang bisa membuka kita tarik saja seperti ini sudah itu kita akan mencoba untuk tuasnya supaya mengembang ya di atas kita akan menggunakan alat seadanya yaitu tempat pulpen atau alat tulis ya teman-teman Nah kita akan menggantungkannya kita ukur seperti ini kita pencet tuasnya terus kita ukur nah seperti ini fungsinya untuk nanti untuk menahan ya teman-teman menahan supaya mengambang Hai dan kita akan mau mengambil potongan dari tempat pulpen ini oke teman-teman seperti ini teman-teman bisa menggunakan alat yang punya teman-teman selain tang oke kita langsung menerapkannya ke bagian yang dicopot tadi yang seperti ini terus kita langsung mengembalikannya dengan penutup yang dicopot tadi seperti ini putar ke kanan ya teman-teman jangan ke kiri karena kiri itu mengendorkan sambil ditarik tuasnya yang atas ini itu teman-teman kencengin sekencang-kencangnya biar tidak anjlok ya teman-teman untuk eh tuas yang di tengah tadi terus ini sudah mengambang tujuannya untuk supaya ini bisa mengambil pin ya teman-teman pin yang ada melekat di atas ini dan kita gunakan penitik atau mungkin semacam penitik ya teman-teman atau penjepit kertas seperti ini lalu kita masukkan seperti ini copotnya langsung ditekan dan sudah copot dan di bawah itu nah seperti ini teman-teman ya ini bagian ini patah ya teman-teman tuasnya dan kita akan menggantinya bagaimana cara teman-teman menggantinya oke teman-teman saya akan memberitahukan namun teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan mencapai channel ini ya teman-teman jadi ini adalah saya mempunyai bekas semprotan ya teman-teman mungkin kalau ada bekas semprotan yang kepakai menggantinya rusak teman-teman tinggal ambil aja lalu kita ambil tuasnya juga ya teman-teman tuas untuk semprotan ini caranya teman-teman ya sebisa teman-teman untuk mengambil tuas seperti ini karena kalau ujungnya itu kayaknya sudah paten jadi kita akan mengambilnya dengan secara karena sudah terpakai ya kita ambil aja sesuka kita teman-teman dari bawah juga bisa terus kita ambil bagian ini dengan menggunakan obeng atau tang lagi juga bisa seperti ini Ayo kita ambil obeng lalu kita ambil teman-teman eh untuk yang video ini silahkan subscribe dan ikuti sampai selesai biar nggak kepala temannya biar tidak gagal paham dan bisa mengerti lalu kita ambil ukurannya teman-teman seperti ini dengan mengatkan karet eh teman-teman kita akan mengambilnya satu ukuran ya teman-teman jadi kalau teman-teman yang udah patah ya tinggal eh nambahin sedikit saja atau mungkin tidak usah dipotong juga bisa nah seperti ini dikatakan dengan menggunakan eh karet lalu kita ambil soldier kalau teman-teman punya kalau enggak teman-teman bisa menggunakan kalau masih canggih gergaji juga bisa gergaji besi tapi saya menggunakan soldier karena nanti bisa untuk mengambil bagian tengah yang tidak bisa terpakai ukurannya sudah ada dan kita potong seperti ini ya teman-teman usahakan kanan-kiri supaya lurus dan tidak pinggok karena nanti berpengaruh kepada tempat shower yang patah tadi ya teman-teman oke teman-teman lalu kita ambil dengan menggunakan kanteng juga bisa kalau teman-teman belum yakin pakai gergaji besi juga bisa seada alatnya yang penting ini terlepas ya teman-teman karena kita sudah diukur dengan menggunakan tuas yang patah tadi karena saya enggak ada tuas patah maka saya akan mempatahkannya dengan tuas yang tidak patah dan sayang kalau saya patahkan tuasnya jadi nanti tidak pakai lagi terus kita ambil saja seperti ini nampaknya ini sangat kuat ya teman-teman untuk bekas semprotan atau tuas semprotan ini oke teman-teman kalau sudah diambil seperti ini maaf ya teman-teman videonya agak lama karena ini harus teliti kalau sudah seperti ini lalu kita luruskan ya teman-teman sudah terpatahkan dan di tengah-tengahnya itu kita luruskan atau kita ambil ya teman-teman dengan menggunakan soldier jika teman-teman menggunakan gergaji besi juga bisa oke tapi harus hati-hati takut nanti kena tangan teman-teman nah seperti ini jadi tengah-tengahnya itu harus diambil karena itu mengganggu nanti masuknya pin yang kita lepas tadi ya teman-teman yang ada di bawah itu oke teman-teman seperti ini nampaknya ini juga harus hati-hati supaya tidak soldiernya kena yang sebelah atau mungkin kanan kiri kita hanya menghilangkan yang tengah karena mengganggu nanti ketika pin akan dipasang ya teman-teman seperti ini dan oke kita akan mengukurnya lagi dan nampaknya harus segini untuk mengambil bagian tuas dari tadi untuk semprotan yang kepake kita ambilnya seperti ini hilangkan saja teman-teman sesuai ukuran yang tadi supaya nanti pas ya teman-teman karena kalau kita hilangkan tidak akan bisa apa namanya pas dan tidak bisa nanti tuasnya itu tidak berfungsi dan tidak bisa mengendalikan air masuk dan air keluar ya teman-teman oke teman-teman seperti ini nampaknya kita akan mengukurnya apakah sudah bisa dan ternyata harus lebih hati-hati dengan menggunakan tang juga bisa teman-teman supaya lebih cepat seperti ini teman-temannya ini intinya kita akan memperbaiki tuas shower jebok yang yang patah di perhatian gitu karena penempatan dari subscriber seperti ini ini supaya dibikinkan bagaimana mengganti tuas atau mungkin kepala untuk shower ya teman-teman oke teman-teman seperti ini ini dan kita harus meluruskannya ya teman-teman dan merapikannya supaya tidak ini lalu kita akan kita akan ambil untuk pin yang kita copot tadi tampaknya ini juga susah untuk mengambilnya karena ini bahannya-bahannya bagus ya teman-teman untuk tuas dari apa namanya spray ya teman-teman atau semprotan oke teman-teman tinggal kita merapikannya dengan menggunakan solder ya teman-teman teman-teman supaya kelihatan rapi seperti ini seperti ini teman-teman ya oke sudah rapi kita akan mencoba untuk mengaplipasikannya ke dalam kepala shower apakah muat atau tidak ya teman-teman sudah rapi seperti jadi nanti ini sebagai pengganti tuas yang patah tadi nah seperti ini oke teman-teman bagus kan teman-teman jadi teman-teman tidak usah kalau tidak usah dibuang ya teman-teman karena karena patah pun tidak akan berjalan soalnya karena penekanan ke bawah untuk tuasnya itu kurang ya teman-teman kita rapikan saja seperti ini dengan menggunakan solder juga bisa kalau teman-teman punya solder kalau tidak teman-teman dengan menggunakan amplas juga bisa ya teman-teman atau mungkin dengan menggunakan gergaji besi supaya rapi ya teman-teman ini untuk depannya itu tidak usah dihilangkan besar-besar dan kita akan mengukurnya lagi apakah sudah pas oke seperti ini ya teman-teman jadi tidak usah persis sama sekali yang terpenting nanti bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan biar kita itu tidak membeli kepala shower kalau ambil kepala shower itu harganya sekitar 20 ribu tapi kalau sayang kalau bisa diperbaiki juga bisa ya teman-teman jadi ini kita akan melubanginya teman-teman dengan ambil core AP lalu kita nyalakan karena ini plastik tentunya nanti kita akan langsung bisa untuk memasangnya ya teman-teman oke teman-teman seperti ini ini dan ini agaknya sepertinya panasnya agak lama ya teman-teman lalu kita lubangi ya atau bagian untuk pemetik shower yang ada di sini tadi seperti ini kita lubangin jadi 2 teman-teman harus tembus kanan dan kiri oke teman-teman nampaknya ini agak susah ya teman-teman tuas shower ini oke kita lubangin sedikit-sedikit saja seperti ini sampai tembus ke bawah ya teman-teman sepertinya kurang panas sedikit jadi bisa kita panas sedikit oke teman-teman oke teman-teman ternyata kita akan melubanginya dengan 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 sama-sama oke kita lubang seperti ini teman-teman ya 1 2 3 dan kita harus tembus ya teman-teman 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 kalau tidak tembus nanti tidak akan bisa masuk untuk pengait dari tuas tadi kalau teman-teman kalau memang mentok tidak bisa karena panas teman-teman bisa menggunakan solder ya teman-teman untuk lawan arusnya atau mungkin lawan dari kacanya main plusnya teman-teman oke teman-teman kita dipanasin lagi seperti ini kita lubangin sampai tembus ya teman-teman 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 bisa dengan menggunakan solder juga bisa ternyata belum bisa juga jadi harus hati-hati dan harus selatan ya teman-teman jika mau memperbaiki tuas shower yang patah ya teman-teman kita bakar lagi supaya bisa tembus oke teman-teman oke teman-teman kita akan melubangi sedikit bagian kiri dan bagian kanan ya teman-teman kalau tadi bagian kiri sekarang bagian kanan supaya nanti bisa tembus dan bisa dimasukkan besi yang kecil atau mungkin itu kawat yang kecil bisa menahan untuk tuas tadi seperti ini ternyata kita lubangin dari ujung teman-teman ya supaya lebih enak lagi dan kita pasang langsung kita coba dulu pasang untuk pin yang kita gunakan tadi yang coba tadi seperti ini agak susah teman-teman karena terjatuhnya tidak lurus tapi tidak apa-apa teman-teman yang penting kita bisa mengganti kepala tuas shower yang rusak ya teman-teman biasanya patah ya teman-teman patah biasanya karena ya sering dipakai terus bahan dari shower tersebut memang kurang ya teman-teman oke setelah kita rapikan juga kita akan memasukkan pin ini ya teman-teman supaya lebih jelas lagi dimana sih lubang kotaknya oke teman-teman kita langsung masukin masukkan ke shower kepala seperti ini kita pelan-pelan lalu masukkan pin ya teman-teman kalau sudah kelihatan lubangnya di seberang kita langsung masukkan pin saja seperti ini kalau belum muncul berarti agak mirip sedikit ternyata belum pas juga jadi kurang ke bawah sedikit kurang ke bawah atau ke atas ya teman-teman oke teman-teman seperti ini hasilnya seperti ini hasilnya teman-teman ya untuk mengganti tuas keran shower cebok atau solehnya yang patah ya teman-teman seperti ini jadi kita akan langsung menuju ke kamar mandi apakah bisa dengan cara seperti ini dan kita pasang lagi ya teman-teman maksud saya bukan pasang kita ambil lagi untuk penyangga yang tuas tadi ini sudah bisa lalu kita pasang warna hitam yang ada di kepala shower tadi dan selanjutnya kita pasang penutup filter air ya teman-teman oke teman-teman seperti ini dan tadi jangan lupa dibuang lagi oke seperti ini teman-teman ya dan kita akan sudah jadi kita akan mencoba untuk ke kamar mandi apakah bisa atau tidak dan ini sekuat ya teman-teman jangan khawatir karena ini bahan bekas juga bagus oke kita akan mencobanya dan kita akan mencobanya masukkan kita akan mencobanya kran yang tadi dan seperti yang di sini teman-teman ya oke teman-teman Demikian video dari saya Semoga videonya ini bermanfaat Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih